Nurullah, Rozi, dan Jailani Ketikanya warga desa Pandan Arum dan Ubaidillah Warga desa Pandawangi kecamatan Tempeh Lumajang ini digelandang ke lokasi pemerkosaan di kebun papaya desa Pandan Arum Takut pada umum masa kedatangan para tersangka di lokasi kejadian ini mendapatkan pengawalan ketat polisi Warga pun berdatangan menyaksikan para tersangka Polisi merekonstruksi aksi becat para tersangka ini di kebun papaya dan kebun singkong Dalam aksinya tersangka membawa korban bunga 17 tahun ke sebuah kebun papaya usai mengelar pesta miras Korban yang setengah mabuk ini dipaksa melakukan hubungan badan Korban yang mencoba meronta oleh tersangka Ubaidillah dipegangi bahkan mulut korban pun dipegap Setelah korban tak berdaya, tiga tersangka lainnya langsung memperkosa korbannya Bahkan tak puas di kebun papaya ini pelaku memperkosa kembali korbannya di kebun singkong Aksi becat tersangka ini berawal dari ide Rozi untuk memperkosa korban Ketiga pelaku lainnya pun mengamininya Terus, kamu mengamininya? Yang kecil, yang besar? Yang kecil, yang besar satu Terus, kamu punya niatan memperkosa perubahan bela ini Di awal dari mana niatannya nih? Dari pertama kali lihat atau bagaimana? Diajak Yang ajak siapa? Rozi Yang punya niatan pertama siapa? Rozi Terus, kamu mengamininya? Selama ini kamu sama korban sudah saling kenal atau bagaimana? Tidak Tidak kenal Kamu berapa kali, Nur? Merkosa korban Satu kali Satu kali Banyak sekali Dua pelaku langsung ditangkap di rumahnya Sedangkan dua pelaku lainnya, Rozi dan Nurullah Ditangkap di Banyuwangi Saat mereka berupaya kabur ke Bali Polisi pun menghadiahi timah panas pada dua tersangka ini Kita lihat dari ceritanya Si korban ini punya pacar Sama pacarnya dijemput Kemudian dibawalah ke puncak nol Di sana Mereka minum-minum Nah setelah selesai dari situ Dia pulang Pada saat kembali Di bawah jembatan ketemu dengan teman-temannya Ada empat orang Nah inilah teman-temannya nih Empat orang Dicokokin lagi minuman keras Sampai akhirnya pacarnya itu tergeletak Udah gak bisa lagi bangun Dan si korban juga Sudah tidak berdaya Gara-gara minuman keras tersebut Nah sama mereka nih dibawa Berempah dengan tiga kendaraan Pak tersangka akan dijerat UU Perlindungan anak Ancaman hukumannya 20 tahun penjara Amat Arief, JTV